Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Anam Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din Shahradu ala ilaha illallah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita Limpahan karunia, limpahan kebaikan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan Lebih dari itu, Allah masih menitipkan hidayah iman di dalam dada-dada kita Ya, dengannya kita masih mau Mendengar kebaikan Belajar menambah ilmu pengetahuan kita Beramal dengan apa yang kita yakini kebenarannya Ya, dengan iman yang masih Allah titipkan kepada diri kita Kita masih melakukan amal ibadah Amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita Baik dia adalah amalan yang wajib Atau bahkan aman yang sunnah Segala perkara yang kiranya Membuat kita bersemangat Dan kita yakini itu adalah bagian dari mengumpulkan bekal demi bekal Yang kita butuhkan Yang kita butuhkan nantinya Ke alam akhirat Perjalanan yang panjang Hari Dimana Hanya ada hisap Dan tidak ada amal Berbeda dengan saat ini Kita hanya bisa beramal Kita hanya bisa beramal Dan tidak tahu bagaimana hisapnya Ya Kau muslimin yang dimuliakan Allah Betapa besarnya perkara iman Betapa pentingnya Untuk kita senantiasa memperbaharuinya Kenapa? Karena perkara iman Terutama bagi kita yang masih hidup Ada kalanya turun Dan ada kalanya naik Bahkan na'udhu billah Ada orang-orang Yang Allah tarik darinya Tarik dari hatinya Allah ambil hidayah Falamma zagu Azawallahu Ketika dia berpaling Dari hidayah yang Allah berikan kepada dia Allah telah tunjukkan dia Ihdina sirat al mustaqim Allah telah tunjukkan kepada ini jalan yang benar Tapi Dia sia-siakan Dia sia-siakan Kesempatan Peluang Kebaikan yang Allah Berikan kepada dia Dengan apa? Dengan tergodanya dia Untuk menimbun-nimbun Mengumpulkan dunia Sebabkan Karena pergaulan yang salah Dia kembali Dia kembali berteman dengan orang-orang yang kiranya menjerumuskannya Yang membuat dia jauh dari Tuhan Dia kembali Ya Dia akan mendapatkan manfaat yang besar Dia akan mendapatkan manfaat yang besar Hanya sekedar melihat mereka beramal saja Melihat mereka yang taat mengerjakan ketaatan Dengan sholatnya Dengan sholatnya Puasanya Zikirnya Baca Al-Quran Sodaqahnya Sudah cukup menjadi nasihat untuk Membuat dia terbakar semangat untuk melakukan kebaikan Sebaliknya Wahai saudara Coba lihat Ketika kita berteman dengan teman yang salah Apa yang terjadi? Kita melakukan kebaikan saja Kita melakukan sholat saja Ketika masuk waktu azan terdengar Kita pergi sholat kita malah dilediki Kita malah digembas-gembosi Malah dibuat soalim, soal suci Udah nanti aja Kita lagi sibuk nih Banyak kerjaan dan lain sebagainya Banyak Maka jelas Dalam Al-Quran itu tadi dikatakan Kita berlindung dari kejahatannya Seyton itu dari golongan jin Maupun dari golongan manusia Kenapa? Disinilah peran Teman yang buruk tadinya Teman yang baik Senantiasa mengajak kepada kebaikan Mengingatkan kita ketika dia Kita melakukan kesalahan Dan teman yang buruk sebaliknya Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Berkara iman Kita perlu tahu Al-Iman Iman itu Ada kalanya naik Dan ada kalanya berkurang Dari mana kita tahu iman kita naik dan kurang Kita bisa tahu Barometernya adalah hati Ketika hati kita merasa gelisah Tidak tenang Senantiasa Seolah Ada yang kurang Ada yang hilang Ada hal yang Kita rindukan Atau Atau kita merasa gelisah selalu Atau kita merasa gelisah selalu Rasa bersalah Yang tidak ada habisnya Karena pada asalnya Hati kita itu Fitrahnya adalah suci Dan dia akan menolak Perkara-perkara yang kiranya bertentangan Dengan fitrahnya Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kita perlu tahu Jangan sampai Kita termasuk Orang yang menafik Seorang sahabat pernah Menemui Seorang laki-laki menemui seorang sahabat Rasulullah Yaitu Kuzaibah Ibnul Jaman Dia berkata Ya Aba Abdillah Ya Aba Abdillah Dia mengatakan Wahai Aba Abdillah Sesungguhnya aku takut Pada diriku Termasuk orang yang menafik Maka Aba Abdillah mengatakan apa? Kuzaibah Menjawabannya ini mengatakan Apakah engkau Mengerjakan Solat di kalah sendirian Maksudnya adalah solat-solat sunnah Dan apakah engkau Beristighfar ketika berbuat dosa Nah bagaimana jawabannya laki ini? Dan bagaimana Kelanjutan dari Kisah ini Insyaallah kita akan lanjutkan setelah Beberapa cerita berikut ini Ya abaiqom muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita lanjutkan kembali Dino Bin Sa'ah Yang kali ini kita membahas tentang Tanda-tanda iman Nah, tadi laki-laki datang Menjumpai Hulibah Ibnul Yaman Dia berkata Ya Aba Abdillah Inni akhsya an akuna munafiqan Wahai Aba Abdillah Sesungguhnya aku takut Kepada diriku Termasuk orang-orang yang munafiq Karena kita tahu Munafiq itu adalah perkara yang luar biasa Bahkan diancam Dalam hadis Rasulullah mengatakan Orang munafiq itu Dia akan berada di kerak-keraknya neraka Yang luar biasa Ancaman yang besar Bagi orang-orang munafiq Lalu apa yang dikatakan oleh Hulibah Ibnul Yaman Kepada pemuda ini Laki-laki ini Dia katakan apakah engkau Mengerjakan soal Di kalah sendirian Maksudnya disini adalah ketika Sendirian Dia mengerjakan soal-soal sunnah Solat malam misalnya Tahajudnya Atau juga Solat duhanya Dan soal-soal sunnah lainnya Dikalah dia sendirian Hanya bersama Tuhan Berhalawat Apakah engkau melakukan itu? Dan apakah engkau Beristighfar ketika engkau melakukan dosa? Karena kita tahu Dia ada manusia yang Luput dari berbuat dosa Ketika dia berbuat dosa Tapi kalau orang yang beriman itu Ketika dia berbuat dosa Dia bersegera untuk bertawabat Dia bersegera untuk beristighfar Kepada Tuhan Kenapa? Karena dia takut Dia tahu Ini adalah perkara yang besar Dosa yang dia gak tahu Apakah dia bisa sempat Untuk bertawabat Kalau dia tunda-tunda Bisa jadi Allah Terabut Dan dia bersempat bertawabat Apa jawaban pemuda itu? Dia katakan Ya, ya Aba Huzaifah Aba Abdillah Maka apa kata Aba Abdillah? Idha Pergilah engkau Sesungguhnya Allah Tidak menjadikanmu Seorang munafi Kita lihat jawaban dari Huzaifah Pada pemuda ini Dia katakan apa? Pergilah Dia menenangkan Pergilah Sesungguhnya Allah Tidak menjadikan engkau Termasuk orang-orang munafi Kenapa? Karena dua hal tadi aja Pertanyaan dari Huzaifah Dia katakan Apakah engkau melakukan sholat Dikalah sendirian? Dan apakah engkau Beristifar ketika berbuat Dosa? Pemuda itu mengatakan Ya Maka Abu Huzaifah mengatakan Kalau begitu Engkau bukan termasuk orang munafi Kenapa? Kenapa bisa tolak ukur Dua hal ini Dijadikan oleh Huzaifah itu sebagai Barometer Apakah dia termasuk Orang munafi Atau tidak? Kita perlu tahu Bukankah ada hadis Nabi Yang melakukan Di ayat-ayat lain Mengatakan Bahkan Al-Quran sendiri Dari surah An-Nisa Surah Al-Tawbah Itu ada Mengatakan Tidaklah mereka Wala ya'atuna Salah Illa Kusada Dalam ayat ini Katakan bahwasannya Tidaklah Biar orang-orang munafiq Itu kata Allah Mengerjakan sholat Berdiri dia untuk sholat Melainkan dia lakukan dengan Apa namanya Dengan hati yang malas Enggan Hadis Nabi Yang lain juga Mengatakan Di antara Pembedanya Orang munafiq Dan orang Mumin Dalam Hal mengerjakan sholat Lihatlah Di Dua sholat Sholat apa? Sholat Isyah Dan sholat Suh Kenapa? Karena di dua sholat ini Orang munafiq Tidak ikut Kenapa mereka Tidak nampak Tidak ketahuan Siapa yang tidak sholat Sehingga yaudah Mereka Tidaklah mengerjakan sholat Melainkan Coba untuk Memperlihatkan dirinya Menunjukkan Kalau dia adalah Seorang Muslim Orang yang sama Kalau dia tidak nampak Ya ketahuan Nah dia adalah Orang-orang munafiq Nah Rasulullah Mengatakan Kenapa? Di jamaah Rasulullah Dahulunya Itu tidak ada penerang Seperti sebagaimana sekarang Bisa nampak Itu muka wajah jelas Kalau dulu tidak hanya Obor Senter-senter Yang kecil Yang lebih banyak Tempat yang Gelap Daripada yang terang Sehingga tidak tahu Apakah Sipulan ini Atau sipulan Itu Sipulan Jadi Di sini Jelas dikatakan Bahwasannya Di antara Tanda Bahwasannya Seorang itu Punya keimanan Atau dia Ada termasuk Orang munafiq Di antaranya itu Dia tidaklah Mengajarkan sholat Kecuali Sholat yang dikerjakan Itu hanya Untuk memperlihatkan Ketika manusia melihat Jika dia sendiri Tidak mau Melakukan Jadi kalau kita Masih mau Atau Kita khawatir Kita termasuk Orang munafiq Maka kerjakan Kerjakan sholat Sholat yang Kiranya Di saat Orang-orang tidur Kita bangun Ambil wuduk Kita kerjakan Kita mengadu Sejajah Kita perlu tahu Tempat yang Paling baik Untuk kita Mengadu Bukan manusia Tapi dia adalah Tuhan Allah Aja wajar Kita adukan Segala permasalahan Yang mungkin Kita rasa berat Yang mungkin selama ini Di hati kita Sangat-sangat Mengganjal Kenapa? Karena dia yang maha tahu Dia yang maha memberikan Jalan keluar Mahrajah Dan dia pula Tempat kita bergantung Allah Suma Maka Kalau Ada Kita ketahui Misalnya Di dunia ini Kita tahu Kalau kita Apa namanya Minta tolong Sama si pulan Si pulan itu Bisa menolong kita Pertolongan manusia Itu terbatas Terbatas Hanya Padahal Yang dia mampu Dan itu bisa jadi Dia lagi Tidak mau Untuk membantu Tidak dengan Rob kita Ketika kita terus Merengek-rengk Meminta kepada Rob kita Saya dia akan Kabulkan Sangat gampang Bagi Allah Kun Allah katakan Jadi Maka jadi Maka disitu Tempat yang kita Jadikan Kemudian yang kedua Tadi tandanya adalah Dia ketika Berbuat Dosa Dia beristighfar Coba Lihat Indahnya seorang muslim Indahnya seorang Yang beriman Kepada Allah Bahkan Dikatakan Disana Bahasanya Sebaik-baiknya Manusia Adalah Ketika dia Berbuat Dosa Dia bertobat Dia bersegera Untuk bertobat Dia bersegera Beristighfar Tidak dikatakan Orang yang baik itu Orang yang pernah Berbuat salah Tidak Orang yang baik itu Adalah orang yang Ketika dia berbuat Dosa Dia bertobat Dia meminta Ampun kepada Tuhan Ketika jatuh Dia bangkit Kembali Jatuh bangkit Lagi Minta lagi Dia kepada Allah Ampun Sehingga Dia menjadi Orang-orang Yang mensucikan Diri Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Kita akan lanjutkan Salah telah Beberapa Jadah berikutnya Baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Yang kita membahas Tanda-tanda Keimanan Seseorang Di segmen yang ketiga Umar bin Khattab Pernah Mengirimkan surat Kepada Pejabat-pejabatnya Ketika dia menjadi Amirul Mumin Dia menjadi Seorang Khalifah Ketika itu Dia kirimkan Kepada pejabat-pejabatnya Kepada gubernur-gubernur Kepala-kepala daerahnya Dia kirimkan Di sana Dia katakan Apa Dia katakan Di sana Aku memandang Suatu perkara Yang amat sangat penting Dia adalah Salat Mengingatkan kepada Anggota-anggotanya Bawahan-bawahnya Dia ingatkan Jangan kau tinggalkan Salat Karena aku menganggap Itu adalah perkara yang penting Ketika itu yang Engkau Abaikan Artinya Salat itu Engkak Engkak betul-betul kau jaga Maka Perkara lainnya Akan terabaikan Perkara lainnya Itu akan tidak teratur Akan tidak baik Akan tidak tertip Kenapa? Karena salat aja Yang wajib Yang itu Untuk menyelamatkan dirinya sendiri Dia tidak jaga Dia tidak indahkan Dia tidak besarkan Bagaimana dengan perkara yang lainnya Lalu Mawabir Khotob Melanjutkan Dalam suratnya Itu dia katakan Tidak ada bagian Bagi seseorang muslim Seorang mu'min Muslim Dari agamanya Dari perkara Akhiratnya Ketika dia Tidak menjaga salat Coba lihat Kalimat Umar bin Khotob Mengatakan Tidak ada bagian Bagi seseorang itu Sebagai orang-orang Yang dia mengaku Dia adalah seorang Islam Seorang mu'min Ketika Dia meninggalkan salatnya Tidak ada bagian dia Dari agama ini Kenapa? Karena sebagaimana Rasulullah Ketika dia mengaku Pemisah Farku bainni Bainana Wabainahum Pemisah diantara kita Dan mereka Fitir Issalah Rasulullah Kepada siapa? Pada orang-orang yang dolar Islam Kepada orang Nasrani Kepada orang Yahudi Apa pembedanya? Pembedanya Hanya di salat Kalau mengaku Menyembah Tuhan Mereka juga mengaku Kami menyembah Allah Kami juga menyembah Tuhan yang salah Apa bedanya? Tata cara kita Beribadah kepada Dimana? Di salat kita Maka Rasulullah Umar bin Hatta Mengatakan apa? Rasulullah Mengatakan Ini pembedanya Antara seorang mu'min Dan orang yang Tidak beriman Atau orang yang Di luar Islam Itu adalah Ditar kesalah Kalau dia meninggalkan salat Maka dia Termasuk orang yang Meninggalkan agamanya Coba lihat Maka apa? Benar yang dikatakan Umar bin Hatta Tidak ada bagiannya Dan bukankah Rasulullah juga Telah mewanti-wanti Jauh-jauh hari 14 sahabat yang lalu Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah katakan Sesungguhnya Amalan yang pertama kali Dihisat Dia adalah salat Jika salat itu baik Jika salat itu baik Maka yang lain juga baik Yang lain juga akan diterima Kalau dia Rusak Jelek Buruk Atau ditinggalkan Atau bahkan Tidak dikerjakan sama sekali Maka yang lain juga akan Buruk Akan rusak Akan ditolak Maksudnya apa? Ada orang yang beralasan Dia walaupun dia tidak salat Tapi dia rajin sedekah Dia rajin membantu orang Dia berbakti kepada orang tuanya Tapi dia tidak salat Sehingga dia ingin Mengatakan Seolah-olah mengatakan Ya tidak apa-apa Walaupun aku tidak salat Tapi aku benar baik Tapi kan aku yang membantu orang lain Rajin bersedekah Terus hubunganku sama manusia itu baik Dia ingin menghalalkan Mengatakan bahwasannya Walaupun aku tidak salat Tidak apa-apa Dan penting hatiku baik Maka disini dibantah Dengan hadis ini terbantahkan Apa yang dikatakan disana Kalau salatnya baik Maka amal yang lain juga akan diterima Akan baik Tapi kalau salatnya buruk Atau bahkan dia tidak mengerjakan salat Maka amalan yang lain Banyak apapun itu tidak diterima oleh Allah Kenapa? Ini pintunya Salat ini adalah pintunya Ibaratnya salat ini adalah Wadahnya Wadah tempat Kalau kita bilang keranjang gitu misalnya Untuk menyimpan Atau untuk mengumpulkan Ibadah-ibadah lainnya Kalau lah kita tidak punya wadah Kita tidak punya tempat Lalu kita membawa dengan apa? Atau bahkan ya Kalau kita analogikan Tempatnya salat kita itu Bolong-bolong Yang kita bawa itu Di dalamnya adalah misalnya air Atau apa itu Maka dia akan jatuh Satu persatu Habis dia Biar ada apa? Salatnya tidak benar Salatnya bolong-bolong Salatnya dia kerjakan hanya salat maghrib Maka dia akan menjadi orang yang rujuk Kembali intinya adalah Salat Seburuk apapun engkau Sejelek apapun perangai Sebanyak apapun dosa yang kau lakukan Jangan sampai salat kau tinggal Karena Kita berharap Sebagaimana Seorang yang ditemukan oleh Imam Malik Dia bertemu dengan seorang pemuda Yang dia tahu Pemuda ini kerjaannya buruk Dia selalu mencuri Dia minum-minuman homar Dia berjudi Tapi suatu hari Imam Malik menemukan Dia bergelantungan Di kiswahnya Kak Merah Meratap-ratap Menangis-nangis Sejadi-jadinya Meminta ampun kepada Tuhan Pak Imam Malik bertanya Bukankah engkau pemuda yang ini Dan ini yang ini Melakukan perbuatan buruk Maksudnya Ya Kalau engkau mengakukan ini juga Maka dia katakan apa Wah Imam Aku memang berlaku Berbuat buruk Tapi aku berharap Ada satu pintu kebaikan Yang tetap ku jaga Yang aku bisa kembali dengannya Allah Kita berharap Seburuk apapun perangai Seburuk apapun Sebejar apapun Kelakuan yang kita lakukan Kita masih menjaga sholat Kita berharap sholat itu Yang akan kembali menarik kita Kepada kebaikan Jadi jangan sampai tinggalkan dia Sehingga engkau tidak memiliki Pintu-pintu kebaikan lagi Untuk kembali Kau mesti milih Yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita sampaikan di hari ini Semoga kiranya Kita termasuk orang-orang Yang Allah jaga Dan kita menafikan Allah jaga Sentiasa Akhir kita adalah Yang baik Sehingga kita menjadi orang-orang Yang kembali Kepada Tuhannya Dengan jiwa yang bersih Jiwa yang hanit Jiwa yang selalu Meminta Ambulan kepada Allah Tutup dengan doa Kepada masjid Subhanakallahumma Wabihamzi InsyaAllah ilahil anta Assalamualaikum warahmatullahi Nomor 4 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.